Hai bim-bim dan para lima personil kelompok musik slang Hai kedengahnya nama grup kamu kan sedikit aneh deh itu gimana ceritanya tuh bisa pilih nama slang jadi selengan awalnya dulu waktu SMA jadi kita bikin sebagai teman-teman akhirnya bikin sebuah-buah band setelah beberapa kali manggung akhirnya tetapnya teman-teman menilai kita bahwa mereka yang ngasih nama gitu orang-orang yang ngasih nama dan bukan anak-anak sendiri kalau kita lihat ya selain dari lima personil ya udah gitu masing-masing kan selain musiknya juga beda-beda katanya ada yang suka aku tindra nih udah suka aja sampai kalian tuh milih untuk satu suara bergerak di dalam jenis stok itu ada cerita ya kita sih ya apa terserah anggapan orang belum kita main musik tuh bebas kita mau main musik rock and rock the blues janggut reggae fast metal yang penting kita bebas kalau kita masih nikmat bermain musik terus kalau dia mau tanya warna musik keren tuh sebenarnya kita sebutnya warna biru sobat muda bagaimana pendapat bongsi dan bimbing tentang musik rock itu sering juga dikebut dengan musik pemberontak dilihat dari latar belakang musik rock itu aja ya memang gipri tadi sekarang tergantung orang mengapresiasikan musik itu tersendiri kalau memang jiwa jenis memberontak terhadap lingkungan orang tua atau orang tua atau apa aja ya mungkin itu tanah cocok dengan jiwa remaja gimana ya kalau dilihat ekspresinya emang musik rock tuh lebih bebas tentang musik yang lain jadi dilihat dari lirik nampilan terus apa gaya-gaya gitu loh lebih ekspresif demonstratif gitu untuk itu kayak kita di kalau kayak kita dikamar mandi aja gitu kalau dikamar mandi gimana kita bisa lebih bebas ngapain aja orang orang enggak tahu gitu jadi musik progen yang ditawarkan memang ekspresinya lebih bebas nah itu tadi pendapat bongsi dan bimbing tentang musik rock kan gini gak saya mau nanya nih kalau aku tuh biasanya tampil macam-macam ya dengan berbagai asibut gimana tandaan kamu ya kalau menurut saya selama masih pada tempatnya gitu wajar aja kamu panjang begitu itu juga merupakan simbolik itu bagi kita ya misalnya menyimpulkan keba atau melambangkan kebebasan kita gitu jadi dilambangkan lewat rambut panjang udah gitu juga mendukung pada saat kita pentas lagi-lagi show gitu ya jadi kalau misalnya lagi show kalau rambutnya panjang kita bisa goyang-goyang kemana ada anginnya kalau misalnya rambutnya botak nggak ada angin ya nggak seru gitu sekarang kita kembali lagi ke bimbing dan bongki kita tanya kesan mereka tentang pengemaran biasanya sih mereka mengekspresikannya tuh secara berlebihan gitu jadi ke arah yang negatif itu kita juga nanti kekerasan lho sobat muda kehadiran Slam dalam pentas musik kita selain menghibur melalui lagu-lagu rock mereka juga punya musik lebih tertentu yang ingin disampaikan pada kalau muda kita simak bagi potret diri dan kita 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 ya karena potret tuh bagi kita sesuatu yang tidak dibelebihkan tidak dikurang-kurangnya nggak ditambahin nggak dikurang-kurangnya itu sesuatu kejujuran